Dan seperti yang kalian tahu, dan terutama teman-teman Rusia kita tahu, Rusia memiliki makanan ini yang tidak pernah dikongkirkan, kan? Well, Anda tahu, berita terbaru dari hari ini... Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. FIFA batalkan kemenangan Qatar karena olah wasit yang merugikan Timnas Indonesia tadi malam, jadi harapan saya. Di sisi lain, pelatih Sintai Yong tidak bisa menutupi kemarahan serta kekecewaannya terhadap kinerja wasit. Selamat untuk Qatar. Para pemain sudah berusaha menampilkan permainan yang terbaik, apalagi kita kalah jumlah pemain dan tidak mudah menyerah. Tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan, kalau kalian melihatnya. Itu bukan pertandingan sepak bola, ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan, kata Sintai Yong. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang pemain yang kena kartu merah, saya kehabisan kata-kata. Sepak bola tidak seharusnya dimainkan seperti ini. Kartu merah pertama kami tidak ada kontak sama sekali. Mengapa mereka tidak memakai far dalam situasi seperti ini? Tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sintai Yong menyebut jika hal seperti ini terjadi di Indonesia, wasit akan menjadi bahan lelucon. Fans menyaksikan pertandingan ini melalui televisi. Jika Anda memakai wasit seperti ini, kalau di Indonesia, itu akan dianggap Anda ingin membuat lelucon. Pelatih juga punya mata melihat dari bench sepanjang pertandingan, jelasnya. Pada pertandingan ini juga tim U23 Indonesia mengalami kejadian yang membuat tim tidak nyaman dan terlambat datang ke stadion. Kemarin satu hari sebelum pertandingan, saat melakukan sesi familiarization di stadion, kami hanya membutuhkan 7 menit perjalanan dari hotel ke stadion via bus. Namun tadi perjalanan mencapai 25 menit untuk ke stadion, ungkap Sintai Yong. PSSI bakal kirim protes soal kinerja wasit Nasrulo Kabirov. Indonesia dihukum penalti setelah Rizky Rido bertabrakan dengan pemain Qatar. Rido dalam posisi berjalan mundur dan tidak melihat pemain Qatar. Sementara Ivar Jenner keluar lapangan lantaran 2 kartu kuning. Ini bukan akhir, ucap Ketua PSSI, Erik Thohir di akun Instagram miliknya. Kita main tadi sesuai dengan hati kita, kita PSSI akan layangkan surat protes. Kartu merah Ivar mestinya tidak kartu merah. Kita protes, sambung sosok yang juga menjabat Menteri BUMN tersebut. Meskipun begitu, Erik tidak ingin pemain Indonesia terus memikirkan kepemimpinan Kabirov pada duel lawan Qatar. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian, sebutnya. Pernyataan mengejutkan pelatih Qatar usai kalahkan Timnas Indonesia tadi malam. Pelatih Qatar U23 Elidio Valle mengakui pertandingan perdana di Piala Asia U23 2024 menghadapi Timnas Indonesia berjalan sulit untuk anak asuhnya. Ia menilai beban sebagai tuan rumah membuat Timnas Qatar bermain dengan tekanan luar biasa. Sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan permainan terbaik terutama di babak kedua ketika Garuda muda bermain dengan 10 pemain sejak awal. Seperti diketahui, Qatar menang dengan skor 2-0 melalui gol penalti dan tendangan bebas di masing-masing babak. Sementara Indonesia kehilangan Ifar Jenner di awal babak kedua dan Ramadan Sananta di penghujung laga. Ini pertandingan yang sangat sulit buat kami, ujar fale seperti yang dilansir laman resmi AFC. Selalu sulit bermain di kandang sendiri karena segalanya bisa menjadi emosional. Babak pertama berjalan bagus, tetapi di babak kedua kami tidak bisa mengontrol pertandingan sepenuhnya. Kami bermain baik dalam beberapa aspek dan kami tidak baik dalam beberapa hal lainnya. Kami tidak bisa melakukan semua yang kami inginkan hari ini, tetapi itu memang bisa terjadi. Target kami adalah mengembangkan performa tim di setiap pertandingan. Kami harus membenahi kesalahan kami terutama di babak kedua dan terus melanjutkan hal bagus yang kami lakukan. Begitulah cara kami. Kami ingin berkembang setiap hari dan kami ingin menjadi tim yang lebih baik.